Intro Usai dipulangkan Sintayong, Jim Crook berikan pesan mendalam Tiga pemain naturalisasi Kai Bohat, Jim Crook dan Mike Christoffel telah mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U19 sejak 21 Juni lalu Hanya saja kemampuan ketiganya disinyalir tak sesuai harapan Sintayong Pelatih asal Korea pun sudah meminta PSSI untuk tak menyetop sementara keterlibatan mereka di Timnas U19 Dengan alasan tersebut, Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengungkapkan Sintayong meminta tiga calon pemain naturalisasi asal Belanda dipulangkan Soal pemain muda tersebut kemarin saya disurati oleh Sintayong Bahwa pemain tersebut dikembalikan ke klubnya dahulu dan nanti kami pantau dari Sintayong apakah itu dilanjutkan atau statusnya masih seperti itu Kata Indra Safri di kawasan Sentul Kabupaten Bogor, Kamis 30 Juni Tak cuma berlatih, trio asal Belanda itu juga disertakan dalam dua laga uji coba Timnas U19 Beruda Nusantara melakoni uji coba melawan Persija Jakarta pada 24 Juni dan Payangkara FC pada 28 Juni Saya bacakan isi suratnya, Sintayong meminta kepada saya untuk mengembalikan mereka ke klubnya atau dipantau lebih lanjut Ucap Indra Safri Di sisi lain, usai dipulangkan Jim Krog menyampaikan pesan mendalam Meski belum bisa memperkuat squad Garuda Nusantara Pemain tim VTC U18 tersebut nampak senang dengan sambutan yang diterimanya di tanah air Itu terlihat lewat unggahan terbaru yang dibagikan Jim Krog melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 29 Juni Nampak sejumlah foto yang memperlihatkan pemain muda saat mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia U19 pesutan Sintayong Terima kasih Indonesia, tulis Jim Krog Dalam unggahannya itu, dia juga memension sejumlah pihak mulai dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Di tag PSSI Indra Safri, pelatih Timnas Indonesia Sintayong hingga para fans Timnas Tak lupa tagar hashtag kita Garuda dituliskannya Banyak netizen yang memberikan belasan dalam unggahan Jim Krog tersebut Kebanyakan memberikan ucapan sampai jumpa kepada pemain pelasteran Belanda Indonesia tersebut Jim Krog bersama dua pemain keturunan lain yakni Kai Boham dan Max Christoffel Belum bisa gabung Timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 2022 Ketiganya disebut berpeluang dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia U19 Bila mendapat lampu hijau dari Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku memang sengaja memanggil ketiganya TC untuk melihat kualitas mereka Untuk kali ini memang saya mau langsung mengecek kemampuan mereka Saya memanggil mereka untuk melihat performanya Kata Sintayong beberapa waktu lalu Kata Sintayong Kata Sintayong Kata Sintayong Kata Sintayong Kata Sintayong